Kerap dijadikan areal terbuka tempat bermainnya anak-anak. Ya, bolanya masuk air, tapi nggak apa-apa. Kita ambil bareng-bareng, yuk. Ambil, 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 ambil. Berani dong. Bobo yang baik, ya kan, Bobo. Boleh, berani, Rom. Kita yang main bola, dia yang capek, ya. Menurut penelitian, danau ini dulunya kawasan hutan dan rawa-rawa. Karena pohon-pohon itu ditebangi, membuat tanah di sekitarnya mengalami longsor. Dan lambat laun berubah menjadi cekungan yang berisi air. Meski terlihat menampung banyak air, danau ini pernah mengalami kekeringan hebat. Akibat di dalam perut Pulau Samosir, terdapat sungai bawah tanah. Hasil rekahan dari peristiwa ledakan gunung api Purbatoba. Seru ya? Tadi seru ya? Apa pergi dulu ya? Dadah! Dadah! Menara Tele dibuat untuk mempermudah kita melihat pemandangan di Danau Toba. Jadi buat kalian yang punya rencana mau ke Danau Toba, wajibanget mampir ke Menara Tele. Ini tangganya tinggi-tinggi banget. Nggak tahu tangganya yang tinggi atau akunya yang pendek. Tapi kita jalan ke atas. Nah, aku mau lihat pemandangan dengan lebih jelas lagi. Nah, di sini sebenarnya udah bisa melihat pemandangan dengan jelas sih. Cuma, supaya lebih maksimal lagi aku mau naik ke atas. Ada dua pelataran, kita lihat dari atas. Pasti lebih keren. Sekarang kita lihat di sini ada apa. Menara Pandang Tele, merupakan menara yang tingginya terdiri dari tiga tingkat dan masing-masing tingkatnya memiliki jarak pandang yang berbeda. Dari sini, Anda dapat melihat panorama Danau Toba. Bahkan, sebagian dataran Pulau Somosir terlihat jelas dari menara ini. Bukit-bukit hijau akan nampak kontras dengan birunya Danau Toba. Kalah cuaca sedang terik-teriknya. Kekayaan geologi yang dimiliki oleh Geopark Toba menjadi pilar utama sebuah kawasan ditetapkan sebagai geopark. Hingga saat ini ada 127 geopark yang tersebar di 35 negara di seluruh dunia. Tak hanya memiliki lanskap alam dengan proses geologi yang unik. Geopark global yang tersebar di lima benua ini harus memenuhi tiga pilar utama agar bisa dikukuhkan sebagai geopark dunia. Yaitu keberagaman lanskap alam atau geodiversity, keberagaman hayati atau bayi diversity. Terima kasih telah menonton!